Oke, balik lagi di channel youtube saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menambahkan animasi shortcut di laptop kita seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat pada layar. Nah, seperti ini. Ini semuanya adalah shortcut untuk masuk ke program yang kita inginkan. Misal kita mau ke Google Chrome, klik, langsung masuk. Jatuhnya seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang menggunakan laptop dengan operating systemnya Macbook, dengan Mac gitu ya. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan penampilan seperti ini, tampilan seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan Windows, tentunya masih asing untuk tampilan shortcut yang seperti ini. Ada animasinya seperti itu ya. Nah, ini bagaimana sih caranya? Ya, mulai langsung saja. Jadi kita hari ini akan membahas tutorial cara membuat laptop kita itu memiliki shortcut yang ada animasinya seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk menjadikan shortcut di laptop kita itu seperti itu, kita membutuhkan launcher atau aplikasi yang namanya ObjectDoc. ObjectDoc itu bisa teman-teman download free di internet. Nah, kita coba ke internet buat cari ObjectDoc itu. Download ObjectDoc. Oke. Nah, itu dia. Ini ada ObjectDoc. Banyak website yang menyediakan aplikasi ini. Nah, berhubung saya sudah punya. Nah, jadi langsung saja saya ke folder tempat mentahan untuk install launcher itu berada ya. ObjectDoc. Nah, ini mungkin sekalian nanti saya sematkan di deskripsi. Jadi, buat teman-teman yang mau download, disitu gratis. Jadi, tinggal klik aja link di deskripsi ya. Nah, berhubung saya sudah install ya. Jadi, mungkin kita uninstall dulu biar kita mulai lagi dari awal. Kita masuk ke control panel. Uninstall program. Mana dia ObjectDoc. Nah, disini kan sudah ada nih. Jadi, kita uninstall dulu aja ya. Uninstall. Oke. Sip. Kita tunggu proses uninstallnya dulu. Finish. Oke, kita keluar. Oke, sekarang kita masuk tahap installnya. Tempatnya di mana? Di sini. Ya, ini ya. ObjectDoc. Kita masuk. Nah, disini ada programnya. Aplikasinya. Langsung aja. Sip. Nah, akan dibawa ke menu ini. Menu install ya. Yes. Nah, installnya akan otomatis langsung mulai. Ini kita klik next. Nah, disini I accept. Jadi, terima. Terus next. Nah, ini lokasi tempat kita installnya mau di mana? Teman-teman bisa ubah. Tapi, langsung aja disitu ya. Defaultnya udah bagus kok. Di data C gitu. Seperti biasanya kalau teman-teman mau install. Langsung aja kita next. Tunggu prosesnya selesai. Nah, disini ada checklist run ObjectDoc free now. Jadi, finish. Dia langsung ngerun ya. Kalau teman-teman gak mau langsung ngerun. Gak mau langsung jalanin. Dihapus centangnya. Tapi, karena saya mau langsung run. Buat biar teman-teman bisa lihat juga langsung aja ya. Ini kita keluar dulu. Oke. Nah, dia itu otomatis. Wah, sudah ada. Nah, ini kenapa dia langsung ada kayak gini. Langsung ada program-programnya. Itu karena sebelumnya saya sudah pernah install. Jadi, sebelumnya saya sudah pernah install. Jadinya mungkin datanya masih ke-save gitu ya. Jadi, udah ada program-programnya. Nah, bagaimana sih cara buat nambah shortcut-nya. Nah, jadi disini teman-teman bisa di-setting. Terus add. Add. Tambahkan. Langsung nambah shortcut. Blank shortcut. Nah, ini judulnya. Judulnya apa terserah. Misalnya link untuk my computer. Buat buka Windows Explorer gitu ya. Nah, otomatis dia itu langsung muncul disini nih. Nah, langsung ada kan. Kita bisa seret biar ubah. Jadi, buat seret. Jadi, tekan langsung klik. Tahan. Langsung geser. Di drag gitu. Nah, teman-teman bisa langsung gitu. Atau bisa juga dengan cara lain. Misal, semisal ini. Recycle Bin. Dia kan ada disini nih. Jadi, teman-teman klik and drag. Langsung tarik ke bawah. Langsung simpan di, semisal, disini. Nah, selesai deh. Jadi, dia langsung ada gitu. Nah. Untuk masuk. Contohnya, kita langsung klik. Nah, dia langsung menuju link untuk foldernya. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah paham sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di kolom komentar. Mungkin cukup sekian pemaparan tutorial simple hari ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman semua. Teman-teman kalian. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa nonton video-video lainnya di channel Rain Al-Azza. Selamat menikmati. Terima kasih.